Sejumlah tradisi unik mengisi perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijri Ahdi Kopalinskada beberapa waktu lalu. Satu di antara tradisi Meriam Karbit. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tradisi Meriam Karbit untuk memeriahkan Idul Fitri. 1.444 Hijriah di Kabupaten Skadau dikemas dalam bentuk festival yang diikuti sembilan kelompok. Sekitar 50 juta rupiah bantuan dari PMK Skadau dikucurkan untuk penyelenggaraan sekaligus hadiah bagi para pemenang. Bupati Skadau Aron bangga atas komitmen masyarakat yang mau melestarikan tradisi Meriam Karbit. PMK Skadau menargetkan kegiatan serupa bisa ditingkatkan tahun depan sehingga bisa menjadi agenda rutin untuk promosi budaya daerah. Kalau kita lanjut, tahun depan kita akan lanjutkan, tetapi dikemas dengan sebaik mungkin. Karena kalau kita lihat semua tulisan, semua ukiran ini, ini luar biasa. Nilainya luar biasa. Tetapi hadiahnya tidak besar. Tapi nilainya ini luar biasa. Inilah semangat yang tidak bisa kita nilai. Inilah semangat kebersamaan. Inilah semangat yang memang harus kita dukung terus-menerus ke depan. Tradisi Meriam Karbit di Skadau rutin diadakan masyarakat, khususnya di desa Sungai Ringin, desa Munggu, dan desa Tanjung. Warga seling berlomba membunyikan meriam yang ditempatkan di tepian Sungai Skadau. Dari Kabupaten Skadau, kontributor YTV, Abdus Yukri, mewartakan.